Saya Yosya Masakurianti dari kelas D4D Fisioterapi dengan NIMP P276 Saya Zenita Askazumar dari kelas D4D Fisioterapi dengan NIMP P277 Saya Zumanas Kualis nomor absen 47 Setiap negara memiliki sistem dan prinsip hukum yang berbeda sesuai dengan wilayah negaranya Terdapat dua konsep hukum yang banyak dianut di dunia Yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon Yang pertama terdapat sistem hukum Eropa Kontinental Apa itu hukum Eropa Kontinental? Hukum Eropa Kontinental atau biasa disebut hukum Civiolong Merupakan hukum yang memperoleh kekuatan mengikat Karena diwujudkan dalam peraturan berbentuk undang-undang Dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi Sistem hukum Eropa Kontinental tersebar ke pemohon Eropa dan Solo-Uni Pada pemerintahan kasih Kaisar Justinianus abad ke-5 sepuluh masa ini Pada sistem hukum Eropa Kontinental terdapat tiga karakteristik utama Yang pertama yaitu adanya kodifikasi Pada sistem hukum ini memiliki kekuatan mengikat Karena mewujudkan apa yang ada dalam suatu peraturan hukum tertulis Sistem hukum ini lebih mengutamakan kepastian hukum dan formalitas hukum Karena itu kemudian terinspirasi lahirnya asas legalitas dalam sistem radian Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan Kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup Diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis Hakim hanya berfungsi menetapkan dan memangsirkan peraturan-peraturan pada batas peluwanannya Paling sebab itu, berdasarkan sistem hukum yang dianut Hakim tidak dapat meluasa menciptakan hukum yang memiliki kekuatan mengikat pengumuman Putusan hakim pada suatu perkara hanya mengikat pihak yang berperkara saja Atau doktrin res ajudikata Dan yang kedua, hakim tidak terikat pada presiden Bidai sistem ini tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami revolusi Prancis Adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi Sehingga antar kekuasaan tidak mencampuri urusan kekuasaan lainnya Hakim memiliki keleluasan dalam memutus perkara Tanpa melaladani kekuasaan hakim terdahulu Pada sistem ini, yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat permen Yaitu undang-undang Kemudian yang ketiga, sistem peradilan bersifat inkuisitorial Hakim memiliki peran besar dalam memutus dan mengarahkan perkara Aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam nilai alat putih Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kecucuran hakim Sistem hukum englo-saso atau kumung Sistem hukum ini merupakan sistem yang berasal dari Inggris Kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jejak dunia Kata englo-saso berasal dari nama bangsa Angel Sexton Yang pernah menerang sekaligus menjeceh negara Inggris Yang kemudian ditaklukan oleh hertog Normandia William Kemudian, William mempertahankan bukan kebiasaan masyarakat Dengan pemasukannya juga unsur hukum Eropa kontinental Sistem ini ditetapkan di negara Amerika Serikat Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, India, Pakistan, Siapra, dan Nigeria Sistem hukum englo-saso adalah suatu hukum yang didesarkan pada jurisprudensi Yaitu keputusan-keputusan hakim tersebut Yang kemudian menjadi dasar keputusan hakim selanjutnya Sistem hukum ini cenderung mengutamakan hukum tak terpulis Yang sering disebut hukum Artinya, cenderung mengutamakan hukum kebiasaan Hukum yang jalan dinamis jalan dengan dinamika masyarakat Keputusan hakim pada sistem hukum ini menjadi sumber hukum Hakim sendiri menggunakan prinsip pembuat hukum sendiri Dengan melihat kasus dan fakta yang ada sebelumnya Atau Judgement Law Sehingga hakim berfungsi sebagai legislatif Hakim tidak hanya berperan menetapkan dan mengusirkan peraturan hukum saja Tetapi juga berperan besar dalam menetapkan hukum dan menciptakan rinsip hukum baru atau jurisprudensi Hakim pada sistem ini menjadi sangat sentral Karena dapat menciptakan hukum atau biasa dikenal dengan Judgement Law Keputusan hakim tersebutlah yang memberikan kepastian hukum Sekaligus hukum yang utama Sistem hukum ini juga mengalami The Doctrine of Presenting Autostar Thesis Yang berpendapat bahwa dalam memutus suatu perkata Seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada Berdasarkan putusan hakim sebelumnya Putusan hakim yang sudah out of date Maka hakim menetapkan putusan baru Berdasarkan nilai kepadilan, kebenaran, dan akal sehat yang dimilikinya Sistem ini lebih mengutamakan rasa keadilan dibandingkan kepastian hukum Terakhir, pandangan hakim Lebih teknis dan tertuju pada kasus tertentu Sehingga prinsip hukum yang timbul berasal dari putusannya hakim Atas perkara yang dikenalinya atau disebut GESLO Sistem hukum anglosason didasarkan pada yuris prudensi Dan cenderung memutamakan hukum kebiasaan Atau hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat Sistem hukum ini mengalami doktrin setiap decisis Dan putusan hakim merupakan sumber hukum Dalam perkembangannya, sistem hukum ini dibagi menjadi dua Yaitu hukum privat dan hukum publik Dianut oleh negara-negara yang berbahasa Inggris Beserta dengan persemak murahnya Seperti Inggris, Amerika Serikat, Hong Kong, India, Pakistan, Kanada, dan lain-lain Kebiasaan dan peraturan tertulis undang-undang Dan peraturan administrasi negara Berasal dari putusan-putusan di dalam pengadilan Sumber-sumber hukum tersebut seperti putusan hakim Kebiasaan dan peraturan administrasi negara Tidak tersusun secara hirarki Seperti pada sistem hukum kontinental Pada sistem hukum kontinental Semua aturan dalam sistem hukum ini Berasal dari kodifikasi hukum Yang berlaku di Kekalisaran Romawi Pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus Pada abad ke-6 sebelum masehi Negara-negara penganut sistem hukum ini Menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi Dalam hirarki peraturan perundang-undangan Dan memiliki konstitusi tertulis Dalam perkembangannya Sistem hukum ini dibagi menjadi dua Yaitu hukum privat dan hukum publik Dianut oleh negara-negara Eropa Daratan Seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia Prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada sistem hukum kontinental Menjadikan dasar perumusan dan kodifikasi Di negara-negara Eropa Daratan Yang memiliki prinsip utama Di mana hukum memperoleh kekuatan menyekat Karena diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan Dan tersusun secara sistematik Dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu Perbandingan sistem hukum anglosason Dan sistem hukum kontinental Pada sistem hukum anglosason Yang pertama, hanya mengenal satu peradilan Untuk semua jenis perkara Yang kedua, dikembangkan melalui praktik prosedur hukum Yang ketiga, kaida secara konkret Langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara Yang keempat, tidak ada kodifikasi hukum Yang kelima, keputusan hakim terdahulu Terhadap jenis perkara yang sama Mutlak harus dihukupi Sedangkan, pada sistem hukum kontinental Yang pertama, mengenal sistem peradilan administrasi Yang kedua, sudah modern Karena perguruan tinggi banyak melakukan gajian Yang ketiga, penemuan kaida Dijadikan sebagai pedoman Dalam pengambilan keputusan Atau penyelesaian masalah Yang keempat, ada kodifikasi hukum Dan yang terakhir, keputusan hakim terdahulu Tidak dianggap sebagai kaida Atau sumber hukum Baik, disini saya akan menjelaskan Posisi sistem hukum di Indonesia Negara-negara penganut sistem hukum Eropa kontinental Atau civil law Antara lain negara-negara Perancis, Jerman, Belanda Dan bekas jajan Belanda Antara lain Indonesia, Jepang, dan Thailand Jadi, bahwasannya disini Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental Pada sistem ini Putusan pengadilan berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku Contohnya bisa Undang-undang tahun 1945 Peraturan perundang-undangan Lainnya dapat berupa TAP MPR Undang-undang atau PERPU Peraturan pemerintah Perpres atau Kepres MA Keputusan Menteri Dan lain-lain Jadi, keputusan pengadilan bersifat fleksibel Atau berubah-ubah Tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta atau bukti yang ada Di sini kita tidak menganut sistem yuri Karena negara-negara tersebut menganut paham Bahwa orang awam yang tidak tahu hukum tidak bisa ikut andil Atau menentukan nasib seseorang Tetapi, putusan hakim yang menentukan berdasarkan fakta sumber-sumber dan sanksi-saksi yang mendukung Adanya sistem perjanjian Atau The Recipe Rule Yakni sebuah perjanjian yang terbentuk ketika Penerimaan terhadap suatu penawaran Sampai ke pemberi tawaran Jadi, ketika seseorang membatalkan suatu kontrak perjanjian Dengan cara mengirimkan email atau surat fakta ke perusahaan tertentu Maka perjanjian pembatalan terlaksana Ketika surat tersebut dibaca oleh manajer atau pemilik perusahaan yang bersangkutan Jika karena masalah Atau belum sampai membaca surat Maka perjanjian masih belum terlaksana Jadi, dapat diambil kesimpulan Bahwa sistem hukum Indonesia Menganut sistem hukum Eropa Koninental Atau Civil Law System Selanjutnya, disini ada kesimpulan Kesimpulannya yaitu Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut Perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu Sistem hukum Anglosakon Ialah sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi Yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu Yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya Sistem hukum Anglosakon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan Hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim atau peradilan Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas Selanjutnya, sistem hukum Eropa Kontinental merupakan suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum Sistem yang dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis Yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya Sistem yang dianud oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem civil law Sistem civil law mempunyai tiga karakteristik Yaitu adanya kodifikasi Lalu hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama Dan sistem peradilan bersifat inquisitorial Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum civil law Berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi Berupa peraturan perang-undangan, kebiasaan, dan jurisprudensi